Hai kofren, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya adalah nama pecahan desimal untuk 2 per 5 Metode pengerjanya bagaimana kofren? Disini kita tahu ya, kita punya bentuk pecahan ya, yang kita mau konversikan ke bentuk desimal Kakak, contohkan kita punya A dan B, mereka itu adalah bilangan, kakak tuliskan Maka ketika kakak punya A per B, ini kita tahu ya, karena bentuk dari pecahan sendiri Jadi A per B, dimana A itu adalah pembilang begitu ya, sementara B, B ini adalah penyebut Maka untuk melakukan konversinya bagaimana kofren seperti ini ya, dimana kita tahu bahwa Betul sekali kofren, yaitu adalah kita mau sama-sama untuk lakukan pembagian Pembagiannya metode porogapit begitu ya, disini ya, A pembilangnya dibagikan penyebutnya Maka dari itu nantinya kita sudah pasti akan bisa mendapatkan bentuk dari A, yaitu adalah desimalnya Kira-kira demikian ya, semangat kofren, kita pasti bisa Mari kita mulai untuk bisa mengerjakan soal kali ini ya, disini ya, kita punya berapa? 2 per 5, ya 2 per 5, ini akan jadi berapa? Begitu ya 2 dibagikan dengan 5, bisa dikerjakan? Bisa Ini bagaimana? Apakah 2 bisa dibagi 5? Sekarang belum ya, maka dari itu kita perlu 0, ada 0, 0, ini 4 ya, karena 5 kali 4, 20 Diselesaikan habis, sudah 0, berarti adalah 2 per 5 itu 0, 4 Nama pecahannya yang disini ya, nama pecahan desimalnya, ini 0, 4 ini adalah hasil perhitungannya Sekarang kita mau kasih dia namanya, begitu ya, yaitu apa tadi? 0, 4 Begitu ya, disini, kakak mau tuliskan 0, 4 Jadi kita tahu jawabannya adalah disini 0, 4 Sampai jumpa di show berikutnya ya, conference, pengerjanya selesai Sampai jumpa Sampai jumpa